Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Wankota di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan Lomba Desa Wankelurahan Sekalimantan Selatan di Banjarmasin, Kelurahan Belitung Utara Banjarmasin Barat yang meraih juara pertama. Pemirsa berikut untuk kabar dan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Wankota di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan Lomba Desa Wankelurahan Sekalimantan Selatan. Di Banjarmasin, Kelurahan Belitung Utara Banjarmasin Barat meraih juara pertama. Wali kota Banjarmasin, Ibn Sinawe, Takuni Prima TV, Baisukan Senin 23 Agustus 2021, memadakan Banjarmasin sudah dua kali meraih penghargaan sebagai salah satu kota dalam penanganan penataan terbaik, yaitu di tahun 2016, Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara meraih juara pertama sebagai kota terbaik. Ibn Sinawe berharap, kolaborasi semua pihak kuat inovasi-inovasi harus dilakukan untuk menuju pemberdayaan warga terutama pelayanan di Kelurahan. Pertama, atas nama pemerintah kota Banjarmasin, kami mengucapkan selamat sukses untuk Kelurahan Belitung Utara yang tahun ini mendapatkan predikat juara pertama Lomba Kelurahan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Ini setelah lima tahun, kota Banjarmasin kemudian baru bisa meraih kembali juara satu untuk Lomba Kelurahan. Terakhir tahun 2016, Lomba Kelurahan dan Kelurahan, dan setelah lima tahun baru kemudian ke Ulangan Belitung Utara, kecamatan Banjarmasin Barat yang bisa meraih predikat ini selamat sukses. Tentu ini bukan prestasi satu dua orang, tapi prestasi semuanya, karena semua pihak harus berkolaborasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan itu sangat bagus sekali, sehingga pemberdayaan masyarakat dan kelihatan bahwa keberadaan di Kelurahan ini betul-betul bisa melayani warga, kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat, baik aspek kesehatan, lingkungan, kemudian juga pelayanan publik lainnya. Jadi, belum kira wajar kemudian Belitung Utara bisa mendapatkan predikat, juara pertama untuk Lomba Kelurahan. Selamat sukses! Sementara itu, Lurah Belitung Utara Amrullah membedahkan, inti dari pencapaian ini adalah kerjasama semua tim, mulai dari puskes Mas Queen Raya, Babinsa, Rumah Sehat, dan seluruh warga Belitung Utara, sehingga dapat membuahkan hasil dan meraih predikat pertama Lomba Kelurahan tingkat provinsi. Menurut Amrullah, ada tiga inovasi yang dilakukan diantaranya bekerjasama dengan pengurus puskes Mas Queen Raya berupa inovasi lekasi atau lelaki asi, yaitu peran serta suami untuk mendampingi istrinya dari sejak hamil, melahirkan hingga menyusui, sebagai bentuk mencegah stunting. Kemudian melakukan taman iwak di Gang AA Bungas Belitung Utara, serta program Jumat Berbagi yang telah dirintis dari tahun 2019 dengan tujuan memberikan bantuan sembako secara langsung pada warga yang membutuhkan. Babinsa, 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 Ketua RW, Ketua DK, Ketua RP, Tim Pengirak Sikafa, Dasawisma, Rumah Sehat, dan lain-lainnya atas kerjasamanya ini adalah dari mereka dan untuk mereka. Kemudian inovasi kami untuk pelurahan bitum udara, ada tiga inovasi, yaitu yang pertama inovasi lokasi, lelaki asi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta suami dari sejak ibu itu melahirkan, dari ibu itu hamil sampai melahirkan. Kemudian inovasi kami yang kedua adalah persaian dengan hidup, di mana asal-wasalnya ada suakan, yang kita tahu bahwa itu biasanya kotor, berbau, itu dilubah oleh warga Gang AA menjadi tamat iwak Gang AA Bungas. Kemudian yang ketiga inovasi kami adalah inovasi Jumat Berbagi, di mana adalah ini tujuan kami untuk memberikan sembahok kepada warga kami yang kurang mampu, kemudian kami bisa menyerap aspirasi dari warga kami.